Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lurus sedulur sedulurku ya kembali lagi ya di channel novendi nn ya channel tentang tips-tips Bagaimana cara budidaya lobat Bagaimana cara perawatan burung lobat ya di sini kita bahas semuanya ya kali ini di video ini kita akan membahas tentang bagi pemula ya gimana sih caranya ternak lobat dan bagaimana perawatannya kita akan bahas di sini ya jadi tolong jangan di skip atau dipercepat ya karena di video ini kita akan bahas semuanya Insyaallah bermanfaat Oke jadi kita mulai dari awalnya jika kalian ingin berternak lobat ya buat pemula carilah bahannya indukannya pilih bahan kalau bisa jangan yang sudah produk kenapa karena kalau dukanya udah produk kebanyakan itu indukan yang sudah ada yang bilang itu udah afkir atau butung ya afkir atau butung itu kadang udah umurnya udah banyak untuk beberapa kali bertelur itu kadang telur yang agen tua kayak unggas lainnya lah itu pasti akan berkurang kualitasnya kalau bisa kalian beli indukan itu yang masih bahannya jadi bukan indukannya berarti siapannya pilihlah siapan jantan kalau bisa pilihlah jantan yang bersama yang betina kalau sudah positif bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya ya proses berikutnya itu proses penjodohan jadi dalam proses penjodohan ini kita dipaksa untuk sabar ya lor kadang-kadang yang yang betinanya galak banget ya ada yang jantannya agresif juga itu kadang dicodohkan agak susah jadi disinilah kita di uji ketelatenan dan kesabarannya banyak juga kan kadang yang peternak sudah dari awal males sudah nggak jodoh-jodoh akhirnya diberhenti ya jadi sini kita harus telaten penjodohannya ya video penjodohan robert garak juga ada ya itu ya di atas ya linknya saya itu saya taruh di atas ya tinggal klik aja disitu saya mengulas tentang itu yang kedua setelah setelah penjodohan ya jangan lupa kita kasih makanan yang berkualitas kita bisa kasih milet putih kena risit kalau ada ya kuaci ya perbandingannya milet putih 4 kilo ya tambah kena risitnya sekilo kuacinya setengah kilo ya kalau ada ya kalau ada lagi bisa ada biji sawit ya doyan ya juwawut ya juga doyan ya jadi pakannya jika sudah pakannya kita tinggal kasih jangan lupa vitaminnya ya kadang ada yang telurnya song kosong padahal sudah kawin itu itu karena kurang adanya vitamin pendukung ya kalian bisa belilah vitamin di toko-toko pakan burung ya yang buat ternak lobat buat menambah kualitas dari telurnya ya agar telurnya ngisi ya sedangkan kita sebagai pemula ada yang gagal produksi sudah senang-senang ya loh berkita kawin Wah ternyata ditunggu 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 ganetas ganetas kita ambil ternyata kosong itu yang bikin cewa jadi harus kita ulang sabar lagi kita mulai ya kasih juga itu ya lor tulang tulang sotong ya tau kaya sing tulang sotong yang lonjong nih sing kepeng ke ya kan tau ya kalau tidak ada kita bisa atasi dengan bata merah ya bata merah itu direndam air garam dulu kursi satu hari ya satu hari ini kita rendam setelah itu resep kita jemburkan nanti kita bisa buat pengganti tulang sotong nya oke dan juga kalau ropet itu sudah mulai bertelur nah sini nih yang kadang kalian kepo ya akhirnya lah telurnya ada yang dibuang ada yang enggak mau bertelur lagi disitu atau sebarat atau yang lainnya ya sebarang lah jadi kalau ropet itu sudah bertelur minimal dua lah atau tiga ya Oh iya tadi ditambah kangkung ya buat birahinya ya kena riset kangkung ku aja ya lupa itu saya tidak kasih tahu kangkung ya Oh ya ini tentang pengalaman pribadi ya maaf kalau salah atau tidak sama dengan peternak-peternak yang lainnya ya jadi setiap peternak punya cara masing-masing ya di to kangkung ya to kasih kangkung buat birahinya supaya naik lalu sudah bertelur nah telur dua atau tiga ya kangkung itu kita stop tinggal kita kasih itu aja milet putih ya enggak usah pakai kerasin enggak papa nah kalau sudah bertelur dua tiga itu kita jangan intip-intip ya itu itu kadang bertindakan ada yang sensitif ya kita lihat telurnya habis itu esokan lagi nya kita lihat waduh telurnya itu kadang ada yang dibuang atau tidak bertelur lagi ya di pantai yang intinya ya jadi kalian jangan kepo-kepo ya saya dulu sekali gitu-gitu saya kepo Pat mau lihat itu udah dua tak tutup lagi keesokan lagi tak buka lagi masih dua tak tutup lagi kesini ya tinggal satu itu yang satu kemana itu karena di pantai oleh indukannya ya jadi buat kalian jangan sering-sering nengok gelodoknya ya oke jangan sering tengok gelodok resikonya itu ya kadang-kadang karena merasa enggak nyaman Oh ya lorok berjuga yang mengeram petina ya jantan itu enggak ngeram jadi kelihatan kalau jantan atau indukan yang sudah bertelur itu sering banget gelodok angam roket itu biasanya 21 hari jadi kalian ngitungnya jangan dari telur pertama ya telur pertama telur kedua telur ketiga kita bisa prediksi kalau kita lihat misalkan tanggal satu ya jadi tanggal satu kita lihat ya kalau tanggal tiga tanggal lima tanggal tujuh ya jadi kayak ayam ya yang setiap dua hari net telur ya jadi ini selang dua hari dua hari dua hari nanti kalau sudah umur 21 hari ya itu kita kita coba lihat ya intip aja ya satu kali aja belum telur eh belum telur belum menetas ya maaf ya belum menetas wah kita kasih waktu jangan satu hari kita kasih selang waktu tiga hari ya ya di sini kita sehari itu 23 hari itu sudah menetas pasti ada yang menetas tetapnya juga satu persatu ya satu hari ini kalau yang pertama pasti menetas selang dua hari baru ada yang atas lagi enggak barang ya ya kita biarkan jangan sering diintip juga jangan kepo lagi ya tidak boleh ya ntar ada anakannya yang dibantai juga itu juga sih ya indukan yang di agresi itu bagus malah kita lihat itunya anakannya dan dia tidak berpengaruh itu juga ada intinya indukan penyayang sama anaknya ya dan jangan lupa juga di kasih jagung ya buat loloh anakannya ya soalnya kalau kita hanya kasih melet putih sama kena risit ya atau kena liput apa mel atau milet putih saja itu kurang mendukung ya buat indukan yang loloh karena karena ada apa yang anakannya bisa Alhamdulillah bisa nanti semua itu kan perlu tambahan pakan jadi jagung itu sangat mendukung ya jadi bisa kita lihat kalau bonggol satu hari satu bonggolah bisa kita lihat disitu itu sudah kelihatan bisa buat manto juga berapa anaknya kalau awet jagungnya berarti anaknya sedikit kalau jagungnya boros wah berarti anaknya banyak dan juga itu kita lihat atas sebelumnya juga bisa dari itu paruh si betina yaitu kadang basah ya waktu lolos itu akhirnya paruhnya kelihatan basah dan itu insyaallah kalau betina sering keluar geluduk keparuhnya rasa kemungkinan besar itu letas dan posisi sedang loloh ya lor Oke setelah laput letas kapan sebaiknya laput dipanennya buat kalian yang masih pemula saya sarankan pemanennya itu umur sekitaran tuh 7-7 14 hari ya 14 hari kalau tidak genok aja 20 hari ya situ kemungkinan laput mati disepet ya tuh kecil ya karena sudah umurnya sudah lumayan ya dulu saya pernah coba nyepet umur 2 hari masih kecil batin karena sudah pengen sekali loloh ya coba loloh ah malah mati lor ngacok saya ya jadi bener-bener itu jangan main-main-main ya kalau kalian sudah biasa meloloh lebih baik ya meloloh sendiri tapi kalau masih belum bisa jangan coba-coba meloloh dulu berilah waktu sabar ya sampai umur 7-2 minggu ya minimal ya sudah aman buat disepet dan disepetnya itu kalian bisa pakai bubur-bubur yang ada di toko pakan ya dan sedang itu ya ada ya saya sarankan itu baru nanti jika kalian jangan coba-coba lupa pakai itu ya bubur bayi yang racikan sendiri itu kalian harus tahu takarannya kalau kalian gata utakarnya itu ada yang mengendap di temboloknya tembolok lolohan itu yang akhirnya membuat lolohan itu bisa mati atau infeksi saluran pencernaannya ya kalau mau lihat bubur loloh itu ada ya diatasnya seperti itu ya ada takaran atau perbandingan ya dari berapa ya yang kita pakai serelaknya berapa yang kita pakai neslenya ya itu cara membuat bubur loloh saya taruh diatas ya oke setelah kita memanen ya berarti sudah sampai akhir ini ya akhir video jadi kalau kita sudah panen tinggal kita ambil indukannya ya buat proses pernah selanjutnya atau proses mulai dari awal itu awal tinggal kita kalau sudah indukan jadi kalau kita sudah proses awal sudah itu menet sampai panen itu biasanya satu bulan kita bisa panen lagi jadi cepat ya yang susah itu emang awal-awalnya saja ya telur semua proses dari penjodohan itu yang paling susah kebanyakan yang dialami para pemula itu saat penjodohan itu banyaknya gagal ya jadi bisa dicoba ya secara proses penjodohan di video ini juga kita bahas semuanya ya belum total sih masih sedikit video yang saya upload mungkin ke depannya akan banyak-banyak dan lebih banyak lagi sesuai keinginan para pemir saya pernah setelur-setelurku ya silahkan komen di bawah mau video apa yang harus saya bikinkan kita saling-saring-saring kita berbagi ilmu bersama di sini setelah kita tinggal merawat indukannya ya kita ambil indukannya itu kita jemur ya udah jemur kita lihat lemak atau tidak ya soalnya kalau habis anggirm atau habis produksi itu kebanyakan labet itu ada yang lemak kadang-kadang sama lah ya ambil 50% ya tuh lemaknya kenapa harus kita jemur makannya ya kita jemur sampai lemaknya gempas ya nanti kita gencot pakai jagung ya kadang kurus itu indukan yang habis melalui itu kurus ya jantan ya betinya betinanya itu kurus ya kita kasih vitamin lagi ya biar dia makannya lahap gemuk lagi baru bisa kita masukkan lagi ke dalam kandang renak ya supaya kita produksinya juga lancar ya jadi seperti itu ya jadi singkatnya penjelasannya gini ya tim kita awalnya kita pilih indukan terus kita jodohkan saat sudah jodoh dan kawin udah nelor yaitu jangan dihentip-hentip dan atas pun jangan dihentip-hentip ya dan doping itu jagung saat lagi meloloh ya dan terakhir kita rawat indukan setelah penetasan indukan wajib kita buat gemuk lagi supaya produksi kedepannya bisa lebih lancar lagi ya jadi seperti itu ya singkatnya ya lumayan panjang ini singkat semoga padat jelas ya penjelasan dari saya kemanfaat buat kalian semuanya ya semoga yang mau berternak pemula bisa lancar ya sesuai harapan walaupun harganya mungkin sekarang lagi kurang baik tapi jika kita hobi kita tidak memperhitungkan harga ya cerak kita ingin melestarikan ya loh pot biar banyak-banyak-banyak siapa tahu suatu saat loh naik pun kita yang diuntungkannya semangat terus buat para peternak pemula jangan pernah menyerah ya latin yang pentingnya jadi sekian ya videonya Terima kasih yang sudah nonton jangan lupa komen subscribe ya sekali lagi buat itu membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video buat kalian semua lor buat kalian yang baru ini coba lihat video-video saya yang lainnya ada pengecekan lobet produk jodohan penjodohan yang salah dan sebagainya Terima kasih ya buat kalian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih